Intro Om Swastiastu, Salam Nusantara Pemirsa, selamat datang di Beranda Nusantara hari ini Bersama saya Rehana Rindra Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara Akan segera hadir untuk Anda Sebelumnya, silakan follow dan subscribe Semua sosial media kami Dengan akun JawaPosTV Bali Untuk update informasi lainnya Disiarkan dari studio JawaPosTV Bali Inilah Beranda Nusantara Intro Sejumlah perempuan di Muara Angke Mulai mengolah hasil laut menjadi produk UMKM Yang dibimbing melalui program rumah pangan UMKM Masyarakat Pesisir Program tersebut dirismikan Gubernur DKI Heru Budi di Muara Angke Sejumlah perempuan di wilayah Pesisir Muara Angke, Jakarta Utara Mulai mengolah hasil laut menjadi produk usaha mikro kecil Menengah UMKM Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga Berbagai produk olahan yang disuguhkan terdiri dari abon Ikan kakap, bawang goreng, sirup, selai, dodol dari buah pidada Dan berbagai kerajinan tangan dari kerang laut Para pelaku UMKM dibimbing melalui program rumah pangan UMKM Masyarakat Pesisir oleh Yayasan Sahabat Hati Bunda Yang didukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saat meresmikan rumah pangan di Muara Angke Pada Kamis 14 September Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Mengapresiasi Yayasan Sahabat Hati Bunda Yang telah membantu pemerintah Mengentaskan kemiskinan di kawasan pesisir Heru berharap Yayasan Sahabat Hati Bunda Dapat terus membimbing pelaku UMKM Agar perekonomian warga setempat Semakin bertumbuh Bisa memberikan pengetahuan, bimbingan kepada masyarakat Supaya ekonomi mereka bisa bertambah Dan bisa berjuang, bisa mandiri Untuk bisa mendapatkan tambahan ekonomi di masing-masing keluarga Program pemberdayaan ekonomi ini Telah melahirkan dua UMKM Yang berproduksi dalam skala rumahan Yaitu komunitas Mangruf Muara Angke Dan Cangkrang Kering Handmade Craft Selama dua bulan terakhir Produk mereka telah dipasarkan Dengan menghasilkan keuntungan rata-rata Sebesar 1 juta rupiah per minggu Nah ada beberapa ibu-ibu yang tertarik Animonya besar Kami memberikan modal Setiap satu orang sebesar 500 ribu Modal awal untuk membeli bahan baku Dalam kesempatan tersebut Penjabat Gubernur juga menyerahkan bantuan peralatan Untuk mendukung peningkatan produksi UMKM Bantuan itu berupa siler atau alat pengemas bawang goreng Agar bisa dijual ke rumah-rumah Serta keranjang ikan Dari Jakarta Aloisius Lewo Keda Irwen Azhari Mardian Syial Afgani Kantor Berita Antara Mewartakan Terima kasih ya bu Kemudian satu lagi pak Jadi yang di belakang ini